Menurut gue menarik tuh tadi pembahasan tentang personal branding sama pencitran Karena menurut gue kalo ngomongin tentang personal branding Sebenernya gak ada yang bener gak ada yang salah Lu gak bisa ngejatch orang kayak eh personal branding lu salah Karena kan namanya personal kan Selama gue merasa itu bener buat Halo guys, welcome to the locker room talk by Unlabel And today we are taking the label of Kevin Anggara and Stephanie Regina Sebelumnya perkenalkan gue Bocom Ahmad yang akan membantu acara hari ini Thank you Unlabel Nah gue mau menelakan 2 guest star kita hari ini Ada Kevin Anggara, ada Stephanie Regina Apa kabar guys? Halo, selamat pagi Gimana-gimana? Gimana kesibukan kalian belakangan hari ini? Kevin dulu Ya gue masih sibuk bikin video aja sih Gue bikin video di Youtube jadi masih sibuknya untuk itu-itu aja Fokusnya kemana nih video Youtube-nya nih? Fokusnya video Youtube gue sebenernya ke hal-hal yang gue suka Ke hobi gue, ke keresahan gue gitu aja sih Oke oke, jadi Youtube lo itu tempat lo mengekspresikannya Tuh Kalo karena Stephanie, enak panggil apa nih gak? Panggilnya Hani aja Panggil Hani? Oh dari Stephanie ke Hani? Iya Sibukannya apa gak sekarang gak? Kalo lo boleh tau? Sibukannya sekarang lagi bikin branding consultant sebenernya Oke oke Sambil jadi content creator juga Tapi kalo gue lebih ke Tiktok Gak punya Youtube Lo lebih ke Tiktok? Terus belajar sama Kevin nih Iya dong Saling belajar, lo ada Tiktok gak? Ada Ada Tiktok juga? Ada Oke Nah gue juga baru dapet kabar kalo kalian tuh baru engage ya Gue aja mungkin Gue juga tapi Oh iya juga Gue sebagai hob sudah mencari tahu sebelumnya Iya 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 Siapa tuan? Lo nampak di Youtube nya gak ada Oh iya Kapan ya? Tanggal 16 16 kemarin Iya 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 Congratulations bro Sama siapa? Iya sama cewek gua Iya cewek siapa? Apa? Cewek lu nama siapa? Oh namanya Gladys Gladys, congratulations Gladys Kalo lo? Han? Sebenernya English-nya udah dari tahun lalu Jadi nikahnya tahun ini doain ya guys Kita diundang dong, udah temen dong Udah Boleh boleh Bulan apa rencana? September, bulan depan September ini? September gue ulang tahun lho Happy birthday lho In advance Kalo gak diundang, keterlaluan sih Oke Hadi ulang tahunnya diundang gitu ya Iya Oke jadi hari ini gue mau bahas beberapa hal yang berhubungan sama kalian Dan gue ngerasa guestarnya pas banget nih Gue mau membahas tentang personal branding Kenapa gue bahas personal branding? Karena menurut gue pribadi Personal branding itu adalah hal yang bener-bener perlu ya Kalo menurut gue Tapi gue gak tau pandangan kalian Cuman kan ada beberapa orang merasa Enggak personal branding itu gak perlu kah Itu lebih ke pencitraan atau apa sebab macem Nah kalo menurut lo berdua nih Personal branding itu menurut kalian tuh apa? Apa dulu deh? Karena kita samain perspektif dulu tentang personal branding Menurut lo Vin? Oh gue dulu? Lo dulu Personal branding itu menurut gue Apa yang lo ingin orang lain untuk lihat dari lo? Contoh lo pengen dilihat sebagai orang yang pinter Ya lo harus menunjukkan itu Dengan cara lo posting Lo baca buku terus Lo nonton Youtube tentang politik atau apapun itu Yang penting biar goalsnya adalah lo kelihatan pinter Apa yang lo pengen buat orang lihat dari lo? Itu personal branding Berarti kalo misalkan Ini gue setuju sama lo ya Apa yang orang pengen lihat dari kita kan? Gue pengen terlihat seperti ini Jadi gue membranding diri gue seperti ini Cuman kan ada beberapa orang bilang itu pencitraan Bener gak sih? Lalu pencitraan lo gak sesuai diri lo gitu kan? Ya bener dan salah Masalahnya yang tau atau engga Itu kan diri lo sendiri yang menjalani itu Iya betul Kayak lo terlihat cuman pengen terlihat pinter Atau emang ternyata lo pinter beneran Yang tau kan lo doang Iya bener-bener Kalo menurut Tani? Sebenernya mirip Cukup mirip Jadi kalo misalnya personal brand Itu kan kalo menurut gue tuh Apa yang orang lain inget tentang lo? Kayak lo pengen diinget sebagai apa? Apa sih uniknya lo? Kayak kalo gue ngomongin bocung Gue masih ingetnya Oh dia tuh jago banget ini gitu Terus kalo misalnya personal branding Sebenernya kegiatan yang kayak tadi Kevin bilang Apa yang lo lakuin untuk ngebuktiin ke orang bahwa Oh iya gue bisa melakukan apa yang gue klaim gue bisa lakukan Oke Nah tapi bedanya dari pencitraan Kadang-kadang Jadi kan kadang-kadang gue juga suka ngomongin tentang personal branding Nah orang tuh suka males gitu Kayak bangun personal branding kayak Ah gue takut dibilang pencitraan Nah jadi biasanya kalo gue gue bedain Jadi kalo misalnya pencitraan itu jatohnya Gue biasanya nyebutnya Memanipulasi persepsi Oke Jadi sesuatu yang kalo tadi kata Kevin bilang Itu sebenernya belum tentu lo punya gitu Tapi ya lo punya-punyain aja gitu kan Biar keren, biar ini, biar itu Tapi kalo misalnya personal branding tuh jatohnya lebih ke mengelola persepsi Jadi apa yang emang lo punya Lo rasa ini bisa bermanfaat Jadi lo tonjolin gitu Oke 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 Kalo dari Hani jelas banget Karena gue liat beberapa konten lo Memang lo tuh lebih ke arah kesana ya Membahas-membahas tentang branding Dari personal branding seseorang Sampai branding sebuah produk mungkin ya Lo lebih ke bahas itu ya Nah kalo menurut kalian nih Gue balik lagi ke pencitraan tadi ya Orang tuh bener-bener masih Apa ya Masih melihat personal branding itu sebagai sebuah hal yang Yang Nih kurang nih Lo gak jadi diri lo Lo gak apa adanya gitu lo Nah maksud gue Menurut kalian personal branding Tapi menurut gue pribadi Personal branding itu suatu hal yang penting Penting banget Cuman balik lagi Ketika kita melakukan personal branding tersebut Orang masih yang Enggak lo pencitraan lo Lo gak sesuai diri lo Karena di tongkrongan lo gak kayak gini Kenapa di Instagram lo seperti itu Berarti Wajar gak kalo orang menjadi dua orang yang berbeda? Oke Gimana Vin? Mungkin ya Stigmanya itu sih Bisa terlihat Lo cuman pencitraan Padahal lo gak menjalani apa yang emang pengen Lo pengen orang lihat dari lo Kayak Sebenernya gampang sih Cara Cara membangun personal branding Gue pengen punya personal branding Gue pengen orang tau Gue tuh suka Di Jepangan Gue pengen orang tau kalo gue ibu Sesimpel itu ya Tiap hari ya gue nonton anime Baca manga Dan segala macemnya Ada diskusi soal itu sama temen-temen gue yang Satu komunitas mungkin Nah itu secara gak langsung akan membuat gue Dilihat sama orang Oh beneran deh ternyata si Kevin ibu Nah beneran atau engga kan yang tau atau engga kan itu gue Apakah bener gue tiap malem di rumah Baca manga Nonton Nonton anime dan segala macem Itu yang tau gue Cuman Kalo gue sih Gue Pasti Pengen punya personal branding yang emang Dalam sehari-hari itu gue jalanin Oke Jadi gak boong Oke oke Personal branding offline dan online Menurut kalian berbeda gak kadang orang? Jadi kadang di online itu orang suka berbeda Di offline orang suka berbeda Nah gue pengen tau Apa itu perlu dipisah Atau memang Kalo personal branding online gue udah seperti ini Gue wibu misalkan kita ambil wibu ya Di offline gue harus kayak gini juga Atau engga yaudah gue di online wibu Di offline gue Anak futsal gitu misalkan kan Gimana menurut kalian? Kalo gue sih Biasanya kayak Suka ngebayanginnya tuh kayak kalo kita jalan ke mall gitu Oke Kita kan sebenernya jalan ke mall Ke PI Ke PIM Ke Kuningan City gitu Bajunya kan sebenernya bisa beda-beda ya Bisa Tapi sebenernya isinya sama gitu Gue-gue juga Oke Nah itu kan ngomongin tentang channel Oke Jadi kalo menurut gue pribadi Sebenernya online sama offline tuh Isinya harus sama gitu loh Yang kayak tadi Makanya dibilang Ya kalo bisa sih sebenernya emang sesuatu yang lo suka gitu Jadi juga gak bingung Cuma pembawaan kita Waktu kita ketemu sama Orang secara offline sama online Mungkin agak beda Karena kan ada namanya tuntutan pekerjaan ya pak ya Jadi kayak Harus menyesuaikan diri juga Cuma Core-nya tuh sama Core-nya sama Bener-bener Gimana Vin? Sama sih menurut gue offline sama online Cuman bedanya kan kalo offline lo ketemu langsung gitu Iya Contoh gue punya persona di online Gue sering posting gue main futsal Kan berarti ketika offline ketemu Lo tiba-tiba ketemu gue Vin futsal gak gitu dong langsung Tiba-tiba juggling gitu loh Tiba-tiba juggling gitu Tiba-tiba juggling gak bisa Nah gue pengen tau Kan kalian berdua menurut gue pribadi Personal brandingnya udah kebentuk banget Gue udah ngepoin sosial media lo Gue udah ngepoin sosial media Hani juga Dan gue pengen tau Dari sejak kapan kalian mulai membangun personal branding ke diri sendiri Dan mulainya tuh gimana? Langkah pertama kayak Sampai menemukan kayaknya personal branding gue ini deh Hmm Kalo gue sih gue memulai apa ya Ibaratnya karir di media sosial ini Di dunia internet Content creator Itu sejak SMP kelas 2 SMP kelas 2 SMP kelas 2 SMP kelas 2 itu gue baru mulai nulis di blog Jadi gue nulis pengalaman-pengalaman gue pas sekolah gitu Gue jadi ketua OSIS dan segala macem Karyawisata kemana gitu Itu gue tulis aja Itu gue pengen dikenal sebagai Ya orang yang suka bahasa Indonesia Orang yang suka nulis Orang yang suka bercerita Karena lewat tulisan gue akan abadi Jadi kalo suatu saat gue mati Tulisan gue kan tetep masih ada tuh Wah itu keren itu keren Itu dari SMP udah gue pikirin Makanya dari SMP itu gue sampe SMA Kuliah itu gue fokus di Bahasa Indonesia Gimana cara gue bisa nulis yang Lebih baik lagi Dan sekarang medianya Yang gue pake kan gue bikin video Oke Video itu sebelum videonya jadi Gue bikin skripnya dulu Skripnya itu ditulis Oke Karena lo udah punya keahlian nulis itu kan Jadi lo memulai Yang lo lakukan sekarang dari SMP Dari SMP Keren sih Keren sih Keren sih SMP udah bisa mikir gitu Gue udah tau ini lo Gue udah tau Buat temen-temen yang nira jadi seorang content creator gampang Hati-hati Ini dari SMP dia mulain Bener Karena bikin ini Youtube dua kali maunya viral gitu Gak viral ganti channel gitu Gak bisa kayak gitu kan Kalo Hani sendiri gimana Kapan lo memulai personal branding Kapan lo menemukan Kayaknya Jati diri Jati diri kali ya bahasanya Ya Jati diri gue kayaknya disini deh Gue akan membangun citra seperti ini Iya dong citra dong Bener Citra itu personal branding kan Gue akan membangun citra seperti ini Lu mau mulai itu kapan? SMP lagi ya? Enggak Mungkin Mungkin kalo gue berangkatnya tuh Dari kayak Gue intinya gue suka ngomong sama orang Oke Jadi Mungkin lebih dari kuliah kali ya Kuliah kan kebetulan gue juga ngambil jurusannya branding Oke Jadi dari kuliah Udah suka nih Dulu tuh sebenernya pilihannya Antara gue mau ngambil PR Atau ngambil branding Karena gue pengen pokoknya jurusannya ngobrol sama orang Oke Nah kata nyokap gue kayak Kamu mah kalo ngomong sama orang Gak usah belajar gitu Maksudnya ambil branding aja nih Ambil dari bisnisnya Yaudah ambil branding Sejak saat itu tuh jadi Suka ngulik Sebenernya ngulik brand Ngulik orang Kenapa sih gue pilihnya brand itu Kenapa sih ini ganti brand Dan itu menurut gue tuh sesuatu yang emang menarik Kalo nantelin campaign Nah terus akhirnya sharing-sharing gitu Karena itu sesuatu yang gue pelajari di kampus juga kan Jadi Yaudah diomongin Terus waktu itu ada Instagram awal-awal Yaudah sharing-sharing aja Tapi Beneran gak ada maksud Kayak Gue secara conscious Gue mau mempercaman brand gue Kayak gini It's just something yang gue suka Yang emang gue jalanin Yaudah gue bagi Kan kebetulan dar anahnya gitu Jadi lu jalanin gitu aja Betul Menarik-menarik Kalo dia memang Kalo Hani ini memang Ya lu menemukan diri lu Dan lu fokus ke apa yang lu mau Dengan support Dari orang terdekat lu gitu kan Betul Bisa jadi Keren Gue ketemu dua orang Yang satu menemukan jati dirinya dan di fokus Satu orang bener-bener membangun dari nol Dari SMP dia sudah membangun Sampai sekarang terbukti karir lu Gila banget sih Finn Lo Youtube Lo film juga kan dulu kan Iya film Gue nonton lu film lu Gue juga nonton lu Yang mana? Yang sama Radit Yadika Eh Kuala Kumal Kuala Kumal ya Guuset itu gue cuman numbang lewat doang Pernah sama Ernest juga gak sih? Sama Ernest Itu film pertama ya Ngenes kan Iya gue pernah nonton film lu Dan gue melihat di film itu Sama Gue tadi ketemu Gue gak pernah ketemu Kevin sebelumnya Tapi gue pernah nonton filmnya dia Terus tadi gue ketemu dia Memang gue melihat dua orang yang berbeda Dua orang yang berbeda Jadi menurut gue Kevin itu bisa Dan lu kan nonton dia kan Tentu Tadi Di WB gue nonton juga loh Nah Pendapat lu di film itu sama dari sekarang Udah beda banget gak? Ya sebenernya beda Tapi kan kalo film memang acting Berperan Berperan ya Berarti Kevin emang jago acting Tapi kalo misalnya Youtubenya Sebenernya menurut gue Vibesnya sama Ya sama Kalo Youtube soalnya lebih lu gitu ya Dan gue suka dari lu adalah Ketika gue ngepoin Instagram lu Yang gue fokus pertama Gue bilang sama temen gue tadi Ini orang gue sukanya tau gak apa? Dia bikin endorse sebutannya Endosnya niat gue bilang Gue nonton endorse lu itu seru gitu loh Iya Dan itu menurut gue salah satu personal branding Yang bagus gitu loh Iya Karena gue langsung fokus kesana Ini orang Jadi gue nonton Endos lu TV itu yang main PS Iya Itu gue nonton sampe abis Iya Walaupun gue udah liat tekannya Dan gue ngeliat Ini iklan nih Iya Lu udah tau iklan Lu udah tau iklan Cuman lu bisa membuat itu Menarik untuk gue tonton Iya Jadi menurut gue itu branding yang bagus yang dibangun Terima kasih Itu keren Dan tadi gue juga nonton liatin Instagram Jadi kerjaan gue ngeliat Instagram keren aja Dari kemarin Gue ngeliat Instagram Hani pun Cara lu Lu menangnya dari cara lu ngomong Dari cara lu interaksi sama orang Itu menurut gue lebih ke Gue harus belajarin sama ini orang nih Lu sempet gabut yang brand-brand make up ya? Iya bener yang kemarin Dari semua yang lu ajak ngobrol itu Semuanya lu bisa ngebuat Mereka tuh punya poinnya masing-masing Iya gak sih? Amin Makasih ya Itu keren banget Itu keren banget Nah Gue pengen nanya satu hal nih Ada beberapa personal branding yang Kadang ngebuat kita tuh Pengen ngelakuin hal lain tapi gak bisa Gue pengen ngelakuin ini nih misalkan Tapi personal branding gue udah bentuk kayak gini Kalo gue ngelakuin ini apakah orang bisa terima Iya Ngerti gak maksud lu? Ngerti Ada kan? Ada kan? Ada kan? Ada Ini gue kan Gue suka bola Oke Salah satu klub bola yang gue suka tuh MU Yang sebutnya MU Nah waktu itu gue lagi kerja sama sama sesuatu yang sponsornya tapi Real Madrid Oke Ya kan maksudnya gak ada ketersinambungan antara dua klub ini Dua klub ini juga mainnya di Liga yang berbeda Jauh 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 Iya Kalo lu pernah gak ngalamin kayak yang Kevin tadi Personal branding lu sudah terbentuk sedemikian rupa Tiba-tiba lu pengen melakukan satu hal tapi terbengkalai karena personal branding tadi Sebenernya Kalo sekarang gak kepikiran sih jujur Tapi gue pernah kayak Kayak apa namanya jadinya bilang enggak ke beberapa opportunity Oke Yang gue rasa kayaknya gak sesuai deh sama yang selama ini gue omongin Oke Gitu Pernah waktu itu mau diundang ke salah satu ini juga channel Youtube gitu Oke Tapi kayak memberikan perspektif yang menurut gue tuh kayaknya gue gak bisa sesuaiin sama yang selama ini gue omongin gitu Oke Jadi akhirnya gue bilang enggak Oh gitu Jadi lu lebih Sekarang kepikirannya itu Lebih ke takut kemarin kayak Kayaknya ini beda nih sama gue nih Iya Atau lebih kayak Kalaupun gue ngisi disitu gue gak bisa ngasih perspektif yang gue rasa mungkin ini diinginkan sama brandnya gitu Oke 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 Ketika Jadi kalo gue pribadi Gue kan orangnya kayak lebih ke komedi ya Kayak lebih ke goblok aja Jadi konten-konten gue tuh lebih Bener-bener se-marah itu deh pokoknya Jadi yang gue rasakan adalah Ada satu momen gue beneran marah misalkan sama di sosial media Gue beneran marah beneran Beneran kayak marah-marah gitu Orang tuh nganggep itu bercanda Ngerti gak? Iya Tau gak sih kayak Ini gue beneran marah loh Tapi gue gak gimana cara gue ngasih tau gue beneran marah Kalian tetep nge-respon gue bercanda Itu sih kadang personal menurut gue Minus ya Bukan minus sih apa ya Hal yang harus kita hadepin ketika kita membangun personal branding Sesuatu yang udah kuat Kita ketemu banyak hal yang Yang kayak gitu-gitulah ya gak sih Nah Tapi gue Ada beberapa gue pernah ngobrol sama temen gue Banyak orang yang udah membangun personal branding Dan mereka tuh Susah ngebedain Personal branding mereka sama real life Iya Ngerti gak? Jadi kayak Kayak jadi stress sendiri Jadi kayak Di sini gue harus gini Di sana gue harus gini nih Lu pernah ngalamin itu gak Finn? Kalo gue sih gak pernah Karena gue emang Personal branding gue terbentuk dari apa yang emang gue jalanin Dan gue suka Jadi ya lancar-lancar aja sih selama ini Iya sih Iya sih Ini dari SMP juga soalnya kan Betul Tapi gue setuju sih Kayak Menurut gue justru jangan dipisahin Personal branding lu sama Elunya gitu Karena Personal branding itu kan sebenernya Cuma gimana kita ngomunikasiin Siapa kita kan Iya Nah kalo misalnya emang Tadi Oh gue kayaknya agak susah nih Jadinya beda personal branding gue sama di sini Menurut gue berarti Kayak capek banget bro Karena personal branding tuh Sehari-hari banget Gue ngobrol sama orang Baju yang lu pake Yang lu update gitu Tapi kan itu yang susah kadang kan Betul Kadang tuh orang tuh lebih ke Oh sekarang personal branding yang disukai orang seperti ini Iya Jadi gue gak akan membranding diri gue seperti ini Tiga bulan setelah itu Oh gue akan branding diri gue main sama ini Karena yang suka orang ini Itu kan yang membuat kadang tuh orang gila sendiri Iya Iya gak sih Nah itu yang bahaya gitu Dan itu yang kita hadepin Anak-anak sekarang yang kita hadepin gitu Anak-anak sekarang kita kayaknya udah tua banget ya Iya sih Sebenernya gak sesuai Iya sih bener sih Cuman maksud gue Teman-temanku gitu Teman-teman kita ya Teman-temanku kan kadang kayak Hari ini personal brandingnya ini Itu udah sesuai sama diri dia Iya Ternyata mungkin engagement gak sesuai Kan sekarang kan orang kan personal branding tergantung engagement Gak semua ya Iya Besok jadi personal brandingnya berubah Pasti lu pernah menemukan teman-teman seperti itu dong Iya kan Yang akhirnya mereka tuh gila sendiri Disini beda disitu beda disitu beda Sampai mereka akhirnya tuh kayak Ntar nangis lah Ntar apa lah Gini-gini-gini sebag macem Dan itu tuh kadang tuh Menurut gue itu salah satu hal yang Membuat orang tuh Memperasa personal branding itu pencitraan ya Orang-orang seperti itu Padahal kalo gue ngobrol sama kalian berdua Personal branding itu ya Representasi diri Representasi Representasi diri kalian mau lihat sama orang aja kan Iya gak sih Nah kalo misalkan nih Misalkan nih Lu punya personal branding yang bagus Lu punya personal branding yang bagus Terus lu bekerja sama Sama sebuah brand kayak tadi lu bilang Tapi kontrak misalkan Satu tahun dan personal branding itu Minta lu merubah personal branding lu Lu kan gimana? Dengan nilai kontrak yang oke Gue sih langsung enggak ya Karena gini Sekali gue ngambil sesuatu yang Diluar apa ya Diluar personal branding gue Diluar apa yang emang beneran gue pengen Dan orang udah tau gue karena itu Udah runtuh langsung semua yang udah gue bangun selama ini Jadi kayak sekali gue nerima itu Kedepannya Gue udah gak punya kredibilitas itu Udah gak bisa dipercaya lagi Ini emang ngomongnya gampang ya? Gue juga Tapi sebenernya kalo di depan mata ada Ya bingung kan 10 miliar juga bingung Ya 10 miliar tuh kayak Pasti mikir dulu sih Mikir dulu kayak Bisa gak kita diskusikan bagian mana nih yang bisa diganti Iya dong Pasti kan kadang-kadang kayak Itu kadang-kadang yang bikin dilema kan Betul Tapi pasti pernah Lu pernah gak menemukan hal kayak gitu Ini lu kerja sama-sama ini Ini brand Misalnya sebuah brand yang gak sesuai sama lu Cuman nilai kontraknya lumayan besar Lu gimana? Pernah gak lu ngalamin momen itu? Pernah Cuman maksud gue tetep harus kayak apa ya 50-50 gitu dari brand sama dari kitanya Kayak kita gak bisa Oh lu pengen nge-push kita 70% Kita 30 ya gak bisa Kita kan kerja sama Jadi emang harus 50-50 harus balance menurut gue Tapi kalo gak bisa Apa? Lu harus ikut gue 100% Kata brand Oh ya gak bisa Kalo kayak gitu gak bisa Gue bayar gede deh Vin 10 miliar Minimal 10 miliar 10 miliar udah di depan Baru kita bisa diskusikan 10 miliar itu bisa membuat diskusi personal branding Bisa di branding Bener 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 Nah sekarang gue pengen balik lagi ke tadi pencitraan Karena personal branding itu gak beda dari pencitraan Menurut kalian pencitraan itu positif dan negatif? Banyak orang jawab ini negatif Cuman gue nanya kalian Sebenernya konotasinya tuh negatif Tapi sebenernya pencitraan itu basically Membuat citra diri Personal branding gue sebenernya citra diri Iya kan? Cuman kayak karena sering dibunggu sama pencitraan lo Jadi kayak Enggak nih gue gak pencitraan kok Jadi kayak Nah kalo menurut gue pribadi pencitraan itu positif kok Karena Bener gak? Karena menurut gue kita semua pencitraan Secara tidak langsung Secara tidak langsung kita semua pencitraan Membentuk persepsi bener Pasti kita mau dilihat seperti apa Kita membentuk diri kita mau dilihat seperti apa Nah tapi orang kalo mau positifnya Personal branding Kalo mau dijeleknya Pencitraan Ya bedanya dimana Lo sama-sama membentuk diri lo yang pengen dilihat orang gitu loh Positif negatifin Positif setuju gue malah ya Positif kan Yang ngomong Kevin ya bukan gue ya Gue cuman ikut Kevin ya Catat ya guys ya Oke guys Gue baru sekali lo ngobrol tentang personal branding Karena biasanya tuh gue ngobrol tentang Hal-hal receh banget Percintaan lah Apalah sebab macem Jadi itu yang ngebuat Tapi secara gak langsung gue ternyata Membuat personal branding gue jadi sebuah hal yang Oh yaudah kalo nonton Bocom Receh aja Jadi ketika gue ngomong serius Gue gak tau nih Nanti orang akan Kayak gimana ya Bocom ngomong serius sama Kevin sama Honey gitu loh Itu Gue tadi nambahin dikit ya Kayak Menurut gue menarik tuh tadi pembahasan tentang personal branding sama pencitraan Karena menurut gue Kalo ngomongin tentang personal branding Sebenernya gak ada yang bener gak ada yang salah Lo gak bisa ngejax orang Eh personal branding salah Karena kan namanya personal kan Iya Selama gue merasa itu bener buat gue Yes Suatu yang gue percaya Mau gue ngomongnya kayak gimana ya Istilahnya terserah gue Iya terserah lo Menurut gue bedanya tuh bener-bener kayak Kalo personal branding emang sesuatu yang datangnya dari dalam diri lo Kalo pencitraan tuh udah mungkin kayak jatohnya tuh mulai Lo mikirin eksternal gitu Oke Yang kayak tadi kayak Oh ini kayaknya gue harus kayak gini Biar kayak gini gitu Padahal mungkin sebenernya kayak tadi Kayak gue gak cocok Sebenernya gue gak suka Kayak gitu sih Tapi gue setuju sih Gue baru udah mau jawabain Ternyata perbedaannya personal Ternyata personal branding sama pencitraan ternyata ada bedanya Di personalnya Di personalnya Bener-bener Sebenernya kalimat simpanya personal branding itu ya Gue mau membentuk diriku seperti ini Iya Bener dong Kalo pencitraan ini Gue udah melibatkan orang luar Diliat Citra kan diliatnya dari luar Diliat dari luar Bener-bener Setuju gak Vin? Setuju Gue ngikutin aja Kira-kira kayak gitu ya? Ini kuliah SKS nih Satu-satu SKS nih pagi ini Apalagi Han yang bisa ditambahkan dari Ya ini gue sambil nyari Enggak sih gue juga kayak maksudnya Sambil ngomong mungkin sambil mikir kayak gitu juga Tapi ya Tapi ke depan lu pengen gak buka kelas personal branding gitu? Pengen Pengen ya? Udah sih sorry Oh udah, udah Udah ada kelasnya Udah ada Boleh banget dong, nanti Whatsapp aja ya Nah gue pengen nanya Kan ada yang namanya PR Public Relations Public Relations ini Sebelum dia meng Apa ya Public Relations ini kan singkat katanya tugasnya adalah Apa ya, kemarin gue sempet baca tuh It's a reputation About what you say, what you do, and what other people say about you gitu kan Nah menurut PR itu adalah orang yang akan menjaga branding perusahaan tempat dipegang kan Nah PR itu sendiri harus punya personal branding yang bagus Atau enggak yaudah yang penting perusahaannya bagus PR harus punya personal branding yang bagus tapi PRnya internal? Internal Sebenernya berarti kalau kayak gitu berangkatnya kayaknya dari perusahaan sih PRnya mewakili Iya Perusahaannya Satu organisasi Oh jadi satu organisasi walaupun PRnya itu Yaudah gue PRnya itu bukan personal ya Berarti perusahaannya yang akan Iya Sebenernya mungkin kayak gini kali ya Kadang-kadang nih misalnya kayak Kevin Ada timnya gitu Ya Sendiri sih gue Oh sendiri oke Ya jadi Misalnya nanti lu punya tim Ya misalkan punya tim Amin 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 Tapi kan menurut gue pasti orang-orang yang kerja sama lu Percaya sama value lu Ya Percaya sama visi lu Makanya dia mau kerja sama lu Jadi kayak sebenernya under benderanya mungkin ya under benderanya Kevin Agara gitu Iya Ya Ya gak sih kalo enggak mereka in the very first place gak bakal mau kerja sama Kevin Kalo misalnya kayak Kevin ini doang, boong-bong doang nih gitu Pasti kan gak mau kerja sih sebenernya Jadi gue buka loongan ya guys Oh iya Sudah daftar dong Vin Ada podcastnya gak lo? Langsung di sini guys Belum ada Iya Vin Berarti lu tuh sudah Kita balik ke gue kepo sama Kevin Karena gue berapa kali nontonin lu kan Vin Berarti lu tuh di Youtube itu sudah berkecimpung selama berapa tahun? Hmm Sembilan Sembilan tahun Sembilan tahun 2013 ya Perbedaan Youtube dulu sama sekarang apa Vin? Nah ini banyak nih yang nanyain Nanyain Youtube Kok dari personal branding kesini Sebenernya kalo Youtube dulu sama sekarang sebenernya sama aja Ya yang beda adalah penonton dan creatornya makin banyak Jadi pilihan tontonan lu juga sebagai penonton tuh makin banyak creator-creator yang Oh tadinya gak ada tuh Tadinya gak ada tuh yang main squishy sekarang gak ada Oke Tadinya gak ada tuh yang makan pedas banyak sekarang gak ada Kayak gitu-gitu loh Itu jadi variasi baru Semua membuat brandingnya masing-masing ya? Ya semua membuat brandingnya masing-masing Punya penonton punya variasi atau nerunan baru Creator juga punya lahan buat Oh gue bikin konten nyari duit dari sini gitu Jadi menurut gue sama aja Oke Lo lebih tertarik Youtube Bikin konten pada masa itu Lebih semangat bikin konten pada masa itu apa sekarang? Nah kalo gue dari dulu sampe sekarang sama Gue bikin konten itu pasti Setiap gue pengen aja Oke oke Gitu kalo gue lagi gak punya keresahan Tapi karena gue punya jadwal upload seminggu sekali Gue jadinya bikin sesuatu yang Gue gak pengen bikin awalnya Ya jadinya kayak Gak relevan Walaupun lu tetep Nah lu tetep konsisten sekarang Walaupun banyak temen lu undurin diri gitu Kayak gue udah hanya Youtube gitu Ya banyak Ya gue tetep karena Karena gue nge-Youtube tuh emang Karena gue suka Buat nyalurin hobi doang Oke oke Jadi lu gak terganggu dengan kehadiran siapa Nah itu penting loh menurut gue Betul Jadi gini Han Gue ngeliat Ada orang-orang bikin Youtube pada masa itu Mereka terkenal apa sebagainya Branding mereka bagus Terus ketika kehadiran Youtuber-Youtuber baru Kayak Youtube sekarang udah gak seru nih Gue cabut Youtube sekarang udah gak menarik nih Gue gak ini lagi Kayak gue mikirnya gini Kalo lu nge-Youtube buat Karena lu seneng Kenapa lu terus terganggu sama orang-orang gitu Itu dia Itu nguncinya Iya kan Maksudnya gue kayak Kalo lu nge-Youtube Nah banyak-banyak mungkin yang Nganggep nge-Youtube tuh saingan Kayak oh ada Youtuber baru berarti itu saingan lu Padahal YouTube bukan Iya YouTube bukan kompetensi Saya sebagai penonton Cuma karena gue nonton Kevin kan Tetep aja gue tetep abisnya bisa nonton bocum gitu Iya dong Bukan berarti kayak Oh gue udah nonton bocum gue gak nonton Kevin Terus gue sempet bingung Sempet bingung pas mereka Youtuber lama bilang Youtube sekarang udah tidak menarik Youtube sekarang gini-gini Isinya blablabla Prank apa sebagainya Ya udah biarin aja Ya memang gitu Ya singgal jangan ditonton Dan gue percaya setiap konten itu ada penontonnya masing-masing Jadi kalo Mungkin viewers lu masih dikit Ya berarti lu belum menemukan penonton lu aja sih Kapan bikin Youtube kan? Lagi mau nih doainnya Youtube lu lu waktu deket ini? Dalam waktu deket ini Beneran Tapi bukan Youtube gue sih jatohnya Jadi Youtube buat yang sekarang lagi gue bangun Karena kan kita emang fokusnya ke branding gitu-gitu Jadi emang Youtube nya pengen ngomongin tentang branding Ngobrol-ngobrol sama brand Oke 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 undang gue ya nanti Gue punya brand lu Siap dong boleh Apa-apa boleh Beda ya beda segmen Beda bareng Kevin satu segmen aja gak apa-apa ya Satu segmen Beda-beda urutan ini aja Iya beda urutan pertanyaannya aja Kita udah satu the bestie loh Tadi gue kira Tadi gue kira lu ini loh Jadi pas Kevin dateng Pas Kevin dateng masuk sini Orang kayaknya sombong deh gue Dia diem aja kan Masih pagi gak sih? Masih pagi Gue tanya Udah sarapan belum? Belum Jujur banget Bagi roti bang Bagi roti bang Ya itu balik lagi tuh Gimana pendapat lu tentang Tadi kan gue ngomong sombong kan Pasti lu pernah ngalamin orang-orang yang Sombong lu sekarang Personal branding Iya gak sih? Kayak gue ngeliat lu tadi jutek aja Lu diem karena lu masih pagi dan lu belum sarapan Lu langsung Ya orang sombong banget deh Ngerti gak? Kayak misalkan lu ketemu Sule Lu ketemu Sule gitu Tiba-tiba dia lagi makan atau apa Terus lu bilang Eh gak lucu lu sombong lah Eh gimana? Harusnya ngelawak dong Harusnya ngelawak dong Lu kan Sule harusnya ngelawak Nah gimana tuh Han? Harusnya lucu Gue sering banget ada stand up komedian Misalkan gue punya temen stand up komedian Iya kan? Iya gitu tuh Ngelucu dong Emang sih? Beneran ada gak sih? Ada ada Gue punya temen stand up komedian Jadi dia cerita sama gue Dia setiap nongkrong Setiap nongkrong orang suka bilang Wih lu stand up komedian lucu dong Terus jawabannya tau gak? Ya bayar lah Iya lah Bayar lah Kerjaan gue tau Iya kan? Terus menurut lu gimana? Orang-orang yang suka ngeliat orang Terus sombong lu Apa sih penyebabnya kayak Lu kok bisa banget bilang orang sombong? Padahal gak kenal-kenal banget Saran gue sih gak usah diajak temenan sih Yang sombong itu Kadang gak kita temennya Tadi dia gak ngajak gue temenan Tapi gue langsung Sombong deh nih orang Dan gue ngerti sih Mungkin konteksnya tuh kayak Misalnya DM gitu Sibuk banget sih sekarang Sombong banget nih Udah jadi artis nih Udah jadi influencer gitu ya Tapi sih gue kayak Gue ketawainnya sih Gak lah gitu Lu masih ditanggepin? Tergantung sih Hebat Masih ditanggepin tuh hebat loh menurut gue Gak sombong berhasil Gak sombong Malu itu orang ngerti lo sombong Ya Gitu aja sih Atau kayak Ya udah sih Dimit aja Kenapa ya? Karena Ya mungkin mereka punya persepsi Dan ekspektasi sama kita Tapi ya sebenernya bagus sih Orang punya ekspektasi Ya karena kalo gue Kalo udah Lo gak deket-deket banget sama gue Lo gak gimana-gimana sama gue Terus lo ngechat gue sombong Gue kayak Siapa lu? Tiba-tiba Sama ada kita temenannya Kalo udah tau Ya kayak Kayak gue gak temen-temenan banget sama lo deh Sombong itu udah gak gue bahas lagi Udah males gue Karena gue lebih seneng Karena gue lebih seneng Ketika orang ngechat Misalnya kita udah lama gak ketemu gitu Dan gak deket banget Wih com apa kabar lo sekarang? Gue respect Ya Atau gak Wih com gimana kehidupan Blah-blah nanya-nanya Bahasa-bahasa gitu Gue respect Tapi kalo pembukaannya udah Wih sombong lo sekarang nih Kalo penuh kampe sih kurang aja Iya Pe-pe-pe-pe Lu gak main ya Lu mau nge-duit tuh biasanya tuh Nagi Lu gak nge-duit Lu ada utang gak? Gak ada Aman bang Ya tapi kalo pembukanya udah Sombong lo gue udah males Ya Ya gak sih Lu pernah dong masih ngalamin kayak gitu? Oh pernah Pernah Sering Lumayan Kayak temen-temen dulu yang udah gak pernah kontakan Terus kayak Tiba-tiba Wih apa kabar Vin? Ya masih gue bales lah Apa kabar baik lo gimana? Cuman ada yang Wih sombong sekarang Dari dulu kemana aja lo Oke Berarti lo itu mulai merasakan perbedaan nih Vin Kayak Kan lo udah dari dua ribu berapa? Tiga belas Dari tiga belas Sampai sekarang dua 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 Lo mulai merasakan Ya gue bintang nih sekarang nih Di tahun berapa? Oh Enggalah ngampe kayak gitu sih gue Gak Ya gak bintang lah Lo mulai merasakan kayak Gue terkenal nih Oh gue mulai dikenal gitu Iya Sekitar dua ribu lima belas sih kayaknya Dua ribu lima belas soalnya gue Cukup sering bikin video pendek di Instagram Dan itu banyak di share Banyak ditonton sama orang Jadi Parameternya tuh Pas gue jalan di mall Ada yang ngenalin ngajak foto Nah itu Oke Oke iya selalu itu standarnya Terus lo Apa yang Yang lu lakukan Kayaknya gue sekarang udah terkenal Gue harus ngapain ya? Eee Untung Untungnya gue melewati fase Star syndrome Yang banyak orang bilang Star syndrome Itu cuma di kepala gue doang Ya jadi pas Perlakuan gue ke orang-orang Yang kenal gitu Yang notice gue di Offline Itu ya Kayak biasa aja Kayak kita ketemu di jalan Wih Gitu Gak yang Gue bintang banget nih Gue sekarang harus Harus kalo gue lagi makan Pokoknya udah minta foto Gak dulu gitu Ya kalo lagi makan sih Waktu itu gue pernah Lagi makan Lagi makan terus tiba-tiba Ada Ibu-ibu sama anak kecil Kayak minta foto Gue kan gak enak ya Kalo ada ibu-ibunya juga Jadi gue ladenin Cuman kalo orang yang Sepantaran Gue lagi makan ya paling Ntar dulu ya Tunggu Lagi makan gitu Lagi makan ayam Tangan-tangan gue berantakan Iya sih iya sih Masa fotonya gini kan Iya Pernah gak lu kayak Ada gak momen Dimana lu kayak Kayak gue pengen balik gak terkenal deh Ya Ya dari Dari waktu itu sih Dari lama sih Udah dari lama Makanya pas instagram gue Sempet ke disabled Itu udah 900 ribu followers Ke disabled ya gue biasa-biasa aja Karena emang David juga Ya karena emang gue pengen Emang pengen ngemulai dari awal aja Kayak pengen Biasa-biasa aja gitu Keren Ya di saat orang-orang Di saat orang-orang pengen terkenal Pengen punya instagram ratusan ribu followers Dia tuh udah punya 900 ribu followers Terus kayak Pas ilang ya udah Biasanya gue pengen balik dari awal Tinggal bikin baru Berarti semua orang tuh beda-beda ya Kalo gue kayaknya gue Gila deh Kalo instagram gue 900 ribu terus ilang Panas dingin sih Panas dingin ya Kalo lu gimana Memulai Kayaknya gue sudah Mulai dikenal orang Orang udah Orang acara branding udah pasti ngundang gue nih Pasti ada dong Sebenernya gak juga sih sama sekarang Cuma mungkin gue kadang-kadang Lebih ke Kalo misalnya ketemu Temennya cowo gue Atau misalnya kayak pas lagi jalan bareng sama temen Terus kayak ada yang Lu tuh yang Sini-sini-sini bukan sih gitu Oke Nah kalo gue tuh biasanya disuruhnya Sini-sini-sini On the spot gitu Kayak Coba dong sini-sini-sini gitu Gue tuh kalo di tiktok Sini-sini-sini Oh sini-sini-sini Jadi orang tuh Banyak yang gak tau nama gue Tapi kayak gitu Kayak lu tuh yang sini-sini-sini Coba contohin dong Sini-sini Ngapain di sini-sini ngapain Jadi biasanya gue kayak Kalo misalnya bikin konten di tiktok tuh Kayak Awalnya tuh ada sini-sininya dulu Jadi kayak ngajak orang ngobrol Oh baru lu ngeceritain Iya kayak Eh lu pengen tau deh beda-beda nih sama marketing Sini-sini-sini Oh gitu Jadi kayak intro-nya gitu Intro-nya Bener Kan ada 54321 Closedor Nah kalo gue tuh Sini-sini-sini Gitu Gue kalo lu ntar tiktok Sini-sini Kayak gitu Terus waktu itu Terus sekarang kan lagi kayak Kayak gini Kemarin sebenernya gue baru launch online course gitu Oh oke Banyak pasang iklan Di Instagram Lalu itu gue dateng ke kondangan temen gue Kayak eh gue liat iklan lu Oh iya Gimana? Sorry ya gitu Jadi kayak rada Sebenernya kalo gue tuh lebih kayak ke rada Agama lu juga Agar deg-degan juga Soalnya Oh iya Belum yang kayak gitu sih Yang ngomong gue liat iklan lu tuh Kenal atau? Gak kenal cuman Oh random aja? Iya jadi kayak misalnya dikenalin nih Kayak oh gue temennya Kevin Terus Kevin eh kenalin nih Honey gitu Oke Kayak gue pernah liat iklan lu deh gitu Oh iya 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 Kayak gitu coy Gue kayak Terus lu kayak lebih ngebawanya lebih kayak Anjir gue terkenal Enggak gue kayak Beli ya lagi promo Gitu sekali Oh tetep jualan dia Tetep jualan Abisnya bingung kan Mau 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 apa lagi nih Udah lah gitu Oke oke Lo ngebangun tiktok lu berapa lama? Tiktok tuh gue mulai dari 2021 Karena gue resign kan Jadi sebelumnya gue kan kerja kantoran full Terus abis itu Sejak mau resign gue mikir Ada Kayaknya harus coba channel baru gitu loh Oke oke Coba yang baru Karena kan juga brand consultant Gue kasih orang rekomendasiin tentang tiktok gitu Jadi gue harus nyobain sendiri Oke 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 Tiktok tuh lagi bagus banget ya? Gimana Vin? Tiktok? Gue baru sih Jadi Oh lu tiktok tapi ada? Iya baru Gue tiktok cuma buat re-upload konten gue Yang gue upload sendiri gitu Iya Tiktok tuh lagi ini banget Kayaknya buat branding tuh lebih paling cepet Lagi cepet banget ya? Iya Ini saya bisa 3 SKS nih kalo saya ngomongin Ini mau dibahas banget Episode 2 kali ya Episode 2 Tapi sedikit aja Lo ngeliat tiktok sekarang gimana? Karena kalo yang gue liat dari beberapa hal Kayaknya lebih cepet terkenal Lebih cepet Apapun lebih cepet kesebar gitu Dibanding Instagram gitu ya? Sebenernya gini Kalo misalnya tiktok itu Menariknya dia Algoritmanya Oke Itu memungkinkan semua orang Untuk bisa di-discover Oke Regardless of followers lu berapa Gak peduli Ya jadi Kayak lu bisa followers tuh cuma 200 Tapi video lu diliat 1 juta orang tuh bisa Oke oke Kayak gitu Karena Ya gitu Algoritmanya jauh lebih friendly Untuk New creators Makanya banyak orang mungkin yang coba Eh FVP booming Terus yaudah Konten lu tuh akan Diboost terus Oke 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 Enaknya sih gitu sebenernya Oke 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 Biar apa Jagalilin Udah dapet ngomongin jagalilin Jagalilin Maksudnya Eh gue gak tau apa-apa Yang Apa ya yang ngupas buah atau ngapain tuh Udah gak jelas banget Ngupas buah masuk akal Mandi di lumpur si abang ngapain Jam 1 pagi masalahnya Ngapain Gak tau Live gitu Bener ya Biar apa itu Di live itu kan Bisa langsung dapet Bisa dimonetize live itu Oh Lu kasih stiker Kayak aplikasi apa gitu ya Aplikasi yang lain itu ya Nah jadi gitu kadang-kadang dia tuh kayak Oke kasih stiker ini Tuang satu gayung Oh gitu Pake lumpur itu Bisa pake lumpur Macem-macem Branding orang makin aneh-aneh Lucu sumpah Lu harus liat sih Gak pernah liat Gak pernah liat Gue pernah liat live Yaudah orang jualan aja Orang jualan normal gitu loh Dijualan tiktok cuman Berarti lu belum masuk into the dark side Iya belum Kalau udah nemu orang mandi di lumpur Berarti udah saatnya lu tidur Udah terlalu lama lu sekarang Ya gue temennya Kevin nih Guys Terimakasih banyak untuk hari ini Thank you for talking with me Bersama Semoga kalian semakin jaya-jaya Jaya lah pokoknya lah Pokoknya Eh lancar juga sama tunangannya Iya Indonesia tahun ini Terimakasih lancar-lancar Fit Karena kalian saling melancarkan Saling gak mau tukar ini gak sih kayak Eh weddingnya kapan Blablabla Tadi itu gue baru-baru tau loh Emang awal-awal sorry banget ya Fit Semoga lancar ya Gue baru saling tau gitu Berkat gue kan Coba kalo gue tidak mempelajari kan Eh gue juga rencana tahun depan Tapi gue belum ada lamaran atau apa Cuman rencana tahun depan Semoga kita ketemu lagi Kita sudah cincin masing-masing Oke? Oke thank you semuanya Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax